Kalau yang sunat perbanyak, sampai orang bilang kita gi, paham, wajib sunat, mubah, kalau yang mubah sedikit kan, yang mubah yang boleh sedikit aja, makan boleh sedikit, minum boleh sedikit, yang boleh boleh sedikit, beli topi boleh beli topi satu, mentang-mentang boleh, tujuh kontainer topinya, kalau yang boleh sekedarnya aja. Terima kasih. Segitu aja lah, yang wajib itu segitu aja, dikurang gak boleh, ditambah gak boleh, dikurang gak sah, ditambah gak sah, itulah yang wajib itu. Nggak bisa saudara-saudara, berhubung masih hari waktu ini masih subuh, masih sejuk, marilah kita sholat subuh 40 rokaat sambil support. Nggak bisa, yang wajib ya dua lah, cukup, sholat subuh itu dua rokaat, sudah, gak bisa tambah-tambah, kalau yang wajib gak bisa tambah, gak bisa kurang, segitulah adanya. Yang bisa ditambah itu yang sunat, kalau yang sunat, semakin banyak, makin bagus. Misalnya jikir. Jikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyak-banyaknya. Dan jikir itu, Nabi, itu Quran bilang, jikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kata Nabi, jikirlah kamu dengan dua cara, jahri atau sihri, jahri atau sihri, jahar bunyi, La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bunyi, jangan marah kita, kau ribut kali kau, biarlah ajalah ribut jikir, ribut joget aja kau diam, orang ribut joget ikut kakimu main, Ke kanan, eh ke kanan, eh ke kanan, eh ke kanan, eh ke kiri, eh ke kiri, kok kakimu main. Hiliran orang jikir keras-keras kau marah. Tidak ada dalilnya jikir keras. Ada. Kalau gak ada dalilnya gak mungkin ulama se-Indonesia, se-dunia ini membiarkannya, betul. Mesti ada dalilnya. Gak ada dalilnya. Hadis Bukhari. Ya, itu kan jikir di luar sholat. Kalau habis sholat gak ada jikir keras-keras. Iya, hadis Bukhari. Di dalam kitab Fathul Bari, jilid 2, yang kitab Arab ya. Halaman 590 sampai 610. Itu babnya khusus. Babu, babu zikri. Rafa' as-sawd bi-zikri. Itu jodohnya. Rafa' as-sawd bi-zikri. Hina insiraf as-salatil maktubah. Ketika selesai sholat 5 waktu, jikir dengan suara keras. Itu anunya, judul babnya itu. Hadis Bukhari. Dalam kitab Fathul Bari. Hadisnya Bukhari. Adalah aku, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Mengetahui Rasulullah sudah selesai sholat pencema'ah dengan sahabat. Karena aku dengar suara takbirnya sampai ke rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu hadis Bukhari. Jadi ada orang jikir keras, sunnah. Jikir sirri. Gak bunyi. Sunnah. Bukan bid'ah. Dua-duanya ada dalilnya. Jangan kita marah pula ada orang jikir gak bunyi. Kita tanya, kau komat kamit aja macam ikan mujahir kau. Ngapain kau? Ya, aku jikir. Jikir bunyi dong. Ya. Tidak bunyi juga sunnah. Ah, yang mana yang lebih baik? Tergantung keadaan orang yang jikir. Kalau orang yang jikir itu nafsunya masih bejab. Nafsunya masih nafsul amaroh. Sebaiknya jikir keras-keras. Sambil mengelemahkan setan yang ada di dadanya. Sebab manusia ini punya setan satu-satu. Mamingkum min ahadin illa walahu syaitan. Ini hadis muslim. Setiap kamu satu-satu punya setan masing-masing. Kata Nabi, setiap kamu satu-satu punya setan masing-masing. Di dalam tubuhmu. Nabi ditanya. Wah, antai Rasulullah bagaimana dengan engkau? Nah, aku pun punya ketan Nabi satu. Tapi setanku sudah Islam. Setan Nabi yang satu itu, kot aslamah. Sudah Islam. Sudah menyerah. Tidak ada setan menyerah kecuali setan Rasulullah. Kalau setan kita. Terasanya setan di dalam tubuh kita itu. Ketika kita mau berbuat baik. Dia bikin kita malas. Ketika kita mau berbuat maksiat. Di jilatnya hati kita itu. Terasa kita. Satu kantor udah joget semua. Main keyboard organ tunggal. Hari ulang tahun kantor. Panggil pemain organ tunggal. Penyanyinya. Goyangnya lebih hot dari ulat buru disiram bensin. Nyanyi dia. Satu kantor udah berjoget. Satu kantor sudah berjoget. Yang satu ini bertahan. Jangan. Tak baik itu. Tapi hatinya itu. Di jilat setan. Kepihin juga longjat. Itu baru terasa. Kalau di dalam hati kita itu ada setan. Kalau kita bertahan tidak. Tinggalkan tempat itu. Bismillah. Ya Allah. Keluar. Di luar nyesel. Aduh. Menyesalnya lah aku. Ambil wuduk. Begitu sholat. Dua kacar. Akhir matanya keluar. Alhamdulillah. Hari ini aku selamat. Kalah setan itu. Tapi dia tetap ada di situ. Satu hari ada orang datang. Bawa kawannya. Deng-deng-deng-deng-deng-deng. Naik Vespa. Udin. Eh. Sepuluh menit lagi. Solat isya. Ayo ke masjid kita. Solat isya. Ada pengajian di masjid. Aduh. Macam maudur. Mungkudasak. Setan yang di dalam badan kita itu namanya korin. Apa namanya? Apa namanya? Korin. Itu Amin Rais bilang. Kroni-kroninya. Asal kata korin itu. Sepuluh menit kemudian. Datang kawan lain naik Vespa. Naik Honda. Deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng. Den. Hop. Ikut aku yuk. Kemana? Sana. Pancur batu. Ada apa? Ada keyboard tunggal. Ah. Nggak enak badanku. Eh. Ini artisnya dari Jakarta. Sama dari Hongkong. Kalau joget jangan kau cerita. Kalah ulat bulu. Sebentar-sebentar. Ilang demamnya. Oleh karena itu. Jikir ini tergantung. Kalau orangnya sudah soleh. Lebih baik nggak bunyi. Diputarnya tasbih itu. Diam dia gini. Setengah jam air matanya bercucuran. Nah itu sudah jadi. Memang itu nilainya tinggi sekali. Hanya dia dengan Allah yang tahu. Istrinya pun nggak tahu. Istrinya tidur ngorong. Dia di tempat tidur tuh duduk. Besandar dia jikir. Bercucuran air matanya. Sampai pagi dia jikir. Tinggi lah nilainya. Tapi orang yang bisa gitu siapa? Orang yang nafsunya sudah mutmainah. Kalau nafsunya masih nafsu almaroh. Nafsul bejat. Nggak bisa. Saya udah tes. Anak-anak santri. Dikasih tasbih satu-satu. Habis sholat subuh jikir seribu kali. La ilaha illallah. Jangan bunyi. Jangan bunyi. Putar tasbih itu. La ilaha illallah. Seribu kali. Baru satu kali putar. Udah jatuh tasbih itu. Ternyata jikir sihri. Jikir sihri. Jikir dengan sihri. Dengan tidak bunyi. Belum makanan anak-anak santri. Imannya belum kuat. Nafsunya belum lunak. Anak-anak seperti itu. Atau orang-orang tua yang baru-baru taubat. Disuruh jikir kuat-kuat. Besoknya disuruh gurunya. Ini tasbih. Jikir seribu kali. La ilaha illallah. Bunyi. Oh. Orang itu duduk. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lewat setibu kali. Kelewatan tasbihnya. Karena memang makanan jiwanya masih yang jikir jahar itu. Jadi gak usah kita celah-celah. Orang mau jikir udah bagus. Iya gak? Betul gak? Betul. Benar-benar orang. Cepikan mujahir kau. Iya tapi dia jikir. Inilah saya ingin beritahu. Yang sunat bikin banyak-banyak. Berapa banyak jikir yang disebut banyak? Seribu? Ah seribu belum banyak. Sepuluh ribu? Belum banyak. Yang banyak berapa? Kata Nabi Hatta takulah macenun. Jikirlah kau banyak-banyak sampai orang kampungmu menyebut kau orang gila. Itu baru banyak. Jikir saking banyaknya jikir orang kampung bilang. Gila jikir. Sampai orang datang. Pak di kompleks Menteng ini ada namanya Pak Joko. Kata kepala lingkungan di sini ada 10 Joko di sini. Kawan saya SMP Pak. Kami pisah sejak tamat SMP. Saya rindu sekali. Orangnya kurus-kurus Pak. 7 Joko di sini kurus semua. Kawan saya Joko itu Pak. Waktu SMP sudah ahli jikir. Kemana-mana jikir. Kadang-kadang di bawah pohon. Dia duduk jikir. Bercucuran air mata. Oh kalau yang gila jikir. Ada yang di ujung sana. Dari sini kau belok. Jumpa posat pan. Belok kanan. Belok kiri. Belok kanan lagi. Belok kiri. Paling ujung dekat kandang ayam sana. Itu. Pak Joko yang gila jikir itu. Sampai orang kampung bilang gila jikir. Baru banyak. Sedekahlah kamu. Sebanyak-banyaknya. Sampai orang kampung bilang. Kita orang gila sedekah. Itu Pak Benjo itu. Gila sedekah. Dikit-dikit sedekah. Dikit-dikit sedekah. Anaknya naik kelas. Sedekah. Istrinya sakit. Sedekah. Neneknya mati. Sedekah. Neneknya yang lain. Kawin lagi. Kakeknya. Sedekah. Gila sedekah. Sampai dibilang orang gila seh. Kalau yang sunat. Perbanyak. Sampai orang bilang. Kita gih. Faham. Wajib sunat. Mubah. Kalau yang mubah. Sedikit kan. Yang mubah yang boleh. Sedikit aja. Makan boleh. Sedikit. Minum. Boleh. Sedikit. Yang boleh-boleh sedikit. Beli topi. Boleh. Beli topi satu. Mentang-mentang boleh. Tujuh kontainer topinya. Kalau yang boleh. Sekedarnya aja. Menikah. Boleh. Nggak nikah pun boleh kok. Imam Nawawi nggak nikah. Nabi Zakaria nggak nikah. Nabi Isa pun menurut riwayat nggak nikah. Imam Nawawi. Nggak nikah. Sahabat Nabi. Ukubah bin Amir. Nggak nikah. Nikah tuh boleh. Mau nikah boleh. Mau nggak nikah pun boleh. Asal jangan berzina. Kalau mau melakukan hubungan suami istri. Wajib nih. Kalau nggak mau melakukan hubungan suami istri. Ngapain nikah. Saya mau menikah. Tapi saya nggak mau menyakukan hubungan suami istri. Mubajir lah binimu. Nikah itu mu. Boleh. Jangan mentang-mentang boleh. Disusun tiap gang ada bini awa. Nikah tuh ala kadarnya. Karena dia boleh. Hukumnya mubah. Al aslu fin nikah. Usulnya begitu. Hukum asal nikah itu mubah. Boleh. Kalau mubah satu aja lah. Satu aja cukup. Saya udah 27 tahun kawin. Satu aja. Nggak ada dua saya. Atau orang Kiai biasanya istrinya empat. Satu saya. Satu di Solo. Satu di Jogja. Istri saya satu. Orang Tanjung Mali itulah. Satu-satunya. Sudah 27 tahun kami kawin. Satu itu ajalah. Kenapa? Mubah. Satu aja nggak habis. Dua pening kepala. Tiga panyang. Empat jalan pun bengkok. Kenapa kamu jalan begitu? Wih. Olang congok. Kalau yang mubah. Tau soalnya banyak-banyak. Faham? Makan sambal boleh. Sedikit ajalah. Ya nggak? Makan garam boleh. Sedikit saja. Alakadar saja. Makan gula boleh? Boleh. Alakadar saja. Kalau nggak nanti manis darahmu. Diabetes namanya. Jadi yang mubah itu memang tak banyak-banyak. Nggak bisa puas. Kalau anda, kita, saya. Mau memuaskan diri di dunia dengan yang boleh. Kita akan kecewa. Sebab dunia bukan tempat puas-puasan. Makan sepiring. Enak. Boleh? Enak. Iya enak. Dua piring udah nggak enak. Tiga piring. Bosan. Sebakul. Mati. Matilah tengah-tengah. Nggak bisa nafas. Yang boleh. Yang banyak-banyak. Faham? Saya memang tidak mau kawin lagi. Satu cukup lah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak memadu istri pertama sampai wafat. Siti Khadijah jadi istri Nabi 25 tahun. Dinikahi umur 40. Nabi umur 25. 25 tahun kemudian Nabi umur 50. Ibunda Khadijah umur 65. Sebagai satu-satunya istri. Saya banyak dakwah di luar. Hampir 200 sudah saya islamkan. Mereka bilang Nabi Muhammad istrinya banyak karena nafsunya besar. Saya bilang kalau Nabi Muhammad nafsunya besar. Nggak mungkin bertahan dengan satu istri selama 25 tahun. Tidak pernah memadu istri beliau. Dan istrinya umur 65. Coba saya tanya ibu-ibu. Tunjuk tangan yang umur 65 masih seksi. Umur 65 sudah kiwir-kiwir lah udah jelas. Tapi Nabi bertahan dengan satu istri. Sampai umur 65 hebat kan. Nah saya mencoba mengikutinya. Sudah 27 tahun berhasil. Entahlah kalau besok gagal. Awak tak tak kabur ya enggak. Kabur. Berusahanya. Sayang saya maistri saya bener. Lima bulan ini kami berpisah. Dia di Medan, saya di Jakarta. Sebab saya hampir enggak pernah pulang. Ke rumah. Keliling terus. Jadwal sudah lima bulan ini penuh. Saya bilang sama istri. Pulanglah dulu ke Medan sama anak. Diliatinya saya. Udah enggak mau saya urus. Oh mau. Mau. Tapi nanti enggak pernah jumpa. Ini jadwal penuh. Nanti awak sendirian aja di Jakarta. Enggak ada kawan. Ayalah pulanglah dia ke Medan. Urus pesantren perempuan di Tanjung Sari. Saya pun dakwahlah keliling-keliling. Sebulan sekali, sebulan tiga kali, sebulan empat kali saya pulang ke Medan. Jumpa istri. Satu hari ulang tahun perkawinan kami. 6 bulan yang lalu. Yang ke-27. Sedih kali saya. Saya di Padang. Lepas sarapan pagi. Teringat saya istri saya. Ini hari perkawinan kami. Saya ambil pulpen. Saya ambil kertas. Saya tulis sebuah lagu. 10 menit jadi. Kalau saya ngarang lagu enggak perlu masuk hutan. Turun lembah masuk lembah itu pemabuknya itu. Cari inspirasi. Itu pemabuk. Saya ngarang lagu 10 menit jadi. 15 menit 20 menit jadi. Itu Mars Al-Azhar. Ibn Al-Azhar. Mars Universitas Amir Hamzah. Ibn Universitas Amir Hamzah. Mars sedang berdagi. Karangan saya itu. Sampai sekarang masih dinyanyikan. Al-Azhar perguruan kita. Berkembang siap berkarya. Muwara beragam muwansa. Bersatu bersama. Karangan saya. Tenggu Sulkarnain. Sekarang lagu. Selesai. Saya suruh panitia syuting. Saya mau kirip untuk istri saya. Mau dengar lagunya? Bersair di masjid boleh. Bermusik di masjid yang tidak boleh. Mau dengar? Tapi jangan ribut-ribut. Dengar saja baik-baik. Dua puluh tujuh tahun kita telah bersama harungi samudera kehidupan. Kadang ada suka, kadang ada duka. Bunga hidup berumah tangga. Maafkan bila aku terlanjur. Maafkan bila banyak murka. Maafkan bila banyak hak tak tertunaikan. Daku hanya manusia. Tak luput dari noda. Namun cintaku tulus kepadamu. Saya kirim. Tidak lama dibalas istri saya pakai gambar nangis. Cis. Kita ini suami istri disuruh romantis. Betul. Kata Nabi khairukum khairukum li ahlihi. Laki-laki terbaik diantara kamu bukan yang paling rajin puasa. Orang yang rajin puasa laki-laki baik. Tapi bukan yang terbaik. Laki-laki terbaik bukan yang paling banyak sholat tahajud. Sholat tahajud banyak baik. Tapi bukan yang terbaik. Laki-laki terbaik adalah laki-laki yang paling banyak sedekah. Bukan. Banyak sedekah baik. Tapi bukan yang terbaik. Terus siapa yang terbaik? Kita Nabi khairukum. Orang terbaik diantara kamu. Khairukum li ahlihi. Yang paling baik terhadap istrinya. Wa anah khairukum li ahli. Dari kamu semua. Akulah Rasulullah. Orang yang paling baik terhadap istriku. 25 tahun gak pernah dimadu itu khadijah. Wafat di bangkuan Rasul sebagai satu-satunya istri. Karena nikah itu hukumnya mubah. Makanya saya jengkel kalau lihat. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Istri sudah tiga. Iya. Kenapa tiga Ustaz? Sunnah. Sunnah. Kepala tu kau Sunnah. Orang nikah mubah kok sunnah. Iya kan? Nikah mubah kok sunnah. Bagaimana sih? Kadang-kadang gak jujur. Apa gak boleh nikah tiga? Empat pun boleh. Mubah kok. Empat pun boleh. Tapi jangan bawa-bawa sunnah Nabi. Kenapa binikmu empat? Kurang kurasa satu. Kok kurang? Ya napsuku besar. Sudah selesai. Jangan bawa. Eh sunnah. Nanti jumpa Nabi. Kau nikah empat gara-gara sunnah. Kau itu gara-gara napsumu. Mencok mulut itu ditabok Nabi. Yang wajib diperindah. Gak bisa diperbanyak. Gak bisa diperkurang. Yang sunnah diperbanyak. Sampai orang bilang gila. Yang mubah disedikitkan. Yang mubah sedih. Alakadar saja lah. Yang makruh diberhentikan. Sudah tahun 2020 masih makan jengkol. Macam tak ada makanan lain. Aku kalau lihat orang makan jengkol heran aku. Begitu banyaknya makanan yang enak. Jengkol di mubahnya. Orang Indonesia ini memang aneh-aneh. Kemekah saja cari jengkol. Kemekah cari jengkol. La ilaha illallah. Yang makruh diberhenti. Yang haram. Dijauhi. Gak ada di Quran dikatakan. Berhentikanlah yang haram. Yang makruh diberhentikan. Kalau yang haram dijauhi. Gak ada suruh berhentikanlah yang haram. Berarti pernah buat. Betul? Enggak. Yang haram dijauhi. Zina misalnya. Haram apa? Harum. Haram. Gak ada suruh berhentikan zina. Jangan kau dekati zina. Zina itu dosa besar yang merugikan diri sendiri. Fahsyat. Dan sejelek-jelek jalan. Jauhi. Minuman keras. Fajatanibu. La'allakum tuflihun. Jauhilah olehmu. Hindarkanlah olehmu. Minuman keras itu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang sukses. Kalau yang haram dijauhi. Yang makruh disetop. Yang mubah disedikitkan. Yang sunat diperbanyak. Yang wajib diperindah. Inilah yang disebut iman. Kalau kita mati beriman. Dan bertakwa. Kita masuk sorga gak diperiksa-periksa. Wasikol ladhin attaqo rabbahum ilal jannati zumaro. Allah giring orang bertakwa serombongan, 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 serombongan masuk sorga. Tidak diperiksa-periksa. Karena sorga itu. Sorga itu memang disediakan. Kalau Allah itu orang bertakwa. Masa dia diperiksa. Sebagaimana kapir itu disediakan neraka untuk mereka. Mereka masuk neraka gak diperiksa-periksa. Begitu juga. Sorga diciptakan untuk orang bertakwa. Kalau kita mati beriman dan bertakwa. Kita masuk sorga gak diperiksa. Sampailah orang bertakwa depan pintu sorga. Barulah pintu sorga dibuka. Dia pakai wa. Barulah pintu sorga dibuka. Kalau neraka gak ada wa-nya. Coba lihat ayatnya. Hatta idha jauha futihat abu wa-abuha. Mana ada wa-nya. Ketika orang kapir depan pintu neraka. Pintu neraka sudah terbuka lebar. Ketika orang takwa tiba di depan pintu sorga. Pintu sorga masih di kunci. Siapa yang membukanya? Rasulullah Muhammad s.a.w. Kunci sorga di tanganku kata Nabi. Nabi yang buka. Tidak boleh umat manapun dan Nabi manapun masuk sorga kata Nabi. Sebelum aku baginda Rasulullah masuk sorga. Dan bersamaku kata Nabi 70 ribu umatku. Wa ma'iyah bisa ba'ina alaf min umati. Nanti orang bertakwa pak. Masuk sorga bersama Nabi 70 ribu orang. Baru 70 ribu lagi nusul. 70 ribu lagi nusul. 70 ribu lagi nusul. Sampai semua orang bertakwa habis. Satu rombongan 70 ribu. Kira-kira kita dapat gak? 70 ribu rombongan pertama itu. Dapat gak? Dapat. Insya Allah. Sahabat Nabi aja 124 ribu. Rombongan pertama 70 ribu. Sahabat Nabi saja 124 ribu. Kita masuk rombongan pertama. Dijambak rambut kita. Tapi kita berharap lah. Ya Allah berharaplah kita. Mudah-mudahan kita mati masuk golongan orang yang bertakwa. Rombongan terakhir pun tak apa. Gantung pun di jendelanya tak apa. Asal rombongan ter... Karena setelah orang bertakwa masuk semua ke sorga. Orang kapir masuk semua ke neraka. Tinggal yang di tengah-tengah ini. Kapir tidak, takwa pun tidak.